Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Niko dan Gojo Gojo di Niko Channel nah temen-temen kali ini kita berada di vila yang sangat wow banget di kota batu namanya Vila apa sih? Vila Mulyono jadi lokasi yang ini dekatnya dengan jengkoang temen-temen arah ke selekta ya jadi buat temen-temen yang ingin menginap di vila ini langsung saja simak video ini ya karena vila ini ada dua temen-temen ini yang kedua saya nginapnya di vila yang pertama yuk kita lihat videonya bareng-bareng nah temen-temen ini kita karena baru nyampainya malam jadi kita tunjukinnya suasana malam dulu jadi kayak kita ini nih jadi suasana villanya itu langsung pas kita masuk itu kelihatan luas banget karena apa semua dindingnya kaca ya ini kaca semua temen-temen ini ya sekelilingnya kaca ini tadi pintu masuknya di sini nih ya kan pintu masuknya di sini terus sekeliling itu udah kaca semua langsung di sini ada meja makan terus ada ruang santai sekarang kita mulai dari sini dulu di sini ada meja makan ini ya iya meja makan ini meja makan terus kemudian ada kursinya empat karena memang ini bisa untuk empat orang sih ya vila dua kamar sebenarnya tuh vila dua kamar sih di sini ada meja tamu santai dia meja santai sama living room living room di sini juga ada meja semuanya kayak kayu kuno gitu ya perabotnya perabot-perabot kuno gitu sih tersebut juga ada meja-meja juga dari kayu apa kayu pejabung pejabung kayu kayu utuh kayak utuh gitu loh sini ada lele nih pecelele tadi kita beli betul terus di sini ada apa namanya kursi gede terus ada empuk-empuknya sini juga ada TV TV bisa untuk YouTube-an terus kemudian coba keluarkan lebih kita keluar dulu nih coba kita keluar disini ada kayak balkon gitu betul Nah kita keluar tapi nanti kita akan tunjukkan suasana pagi ya disini kita akan tunjukkan malam dulu disini ada balkon dan disini ada kursinya dua disini disini kita bisa melihat kota batu sebenarnya cuma karena hujan ya kita enggak bisa naik nanti ada balkonnya eh ada menangani rooftop ya ada rooftop disana sekarang kita masuk dulu mungkin tutup dulu bisa ditutup biar enggak ada laron masuk ini kamarnya ada dua kita review yang sebelah sana dulu ya jadi abis itu masuk ke kanan itu langsung kamar satu betul ini ada kulkas disini tapi kita ke kamar dulu ini dia nih kamarnya luar lucu ya jadi modelnya tuh jawa-jawa tapi jawabannya campur apa ya karena ada kaca juga jadi elemennya enggak cuma kayu tapi ada kaca juga jawa modern ini ada ukirannya mahal ini rancang ini kayak gini ada bantale ada hiasannya juga dan wangi kamu ya di sini kasih apa namanya pengharum di sini ada pintu untuk keluar-keluar yang menuju ke rooftop rooftop ya terus di sini juga ada meja tapi bisa untuk eh diduduki ya ini ya ini memang kursi-kursi kaca juga ini model-model apa namanya Jawa klasik terus sebelum kita ke kamar yang satunya di sini tuh ada dapur dapurnya di sini ini yang membuat dia tuh itu menjadi semimodernya biasa menjadi semimodern karena di sini ada kulkas tersebut dengan dapurnya itu kitchen setnya tuh model apa namanya modern modern terus alat-alatnya lengkap jadi kalau mau masak-masak senderhana sih Coba dibuka itu ada apa aja dengan santai yang memasak terus piring gelas juga ada banyak lengkap sih maksudnya lumayan lah kalau buat masa-masak senderhana tuh bisa oke lengkap juga ya di sini tersebut juga ada apa ada kasur cadangan ada kasur cadangan buat keluarga kebanyakan nggak muat di dalam bisa pakai ini oke terus juga air minum-dair minum di sini ada kamar mandi-mandinya memang satu ya di dalam sini dia mudah ada showernya juga shower bisa duduk dan relatan mandi itu lengkap kalau eminitisnya sih ya kayak hotel ya sekarang kita menuju ke kamar kedua di sini kita nanti nanti tidur di sini ya nanti tidur sini ini saya udah ngecatron nih ini juga lebih besar daripada yang disana tuh sini juga ada hiasan-hiasan dan disana ada kaca tuh ada langsung kebun apa namanya bambu ya ya itu taman langsung ada meja juga hiasan di sini ada lemari gede kayak kayaknya ini semuanya utama sih ya kita tadi bilang dan lantainnya ternyata tuh apa eh kayu ini jadi ini banyak kan kayu tapi ini mau dijadiin satu sama ini tembok kan nggak semuanya kayak kalau yang kemarin terakhir kita di jugul kan itu semuanya kayu nah sebenarnya disini tuh ada dua jadi di Mulyono ini Villa Mulyonin ada dua yang satu sini yang satu ada di depan sana besok kita akan coba jalan-jalan ya jadi ini tuh kayak melihat tuh suasananya apa ya satu komplek satu komplek yang punya orang ini kan punya tanah agak besar gitu ya jadi disitu ada satu rumahnya beliau ada dibelakang situ sama ada dua sewa yang disewakan ini ya yang satu disana jadi ini adalah salah satu Villa yang recommended kalau temen-temen ingin sana-sana di kota batu tentunya kita tadi pesennya lewat aplikasi tiket.com pakai kode promo Niko 500k dapat potongan 10% sampai dengan 500 ribu rupiah Oke ini kita mau makan malam dulu habis itu kita akan tunjukkan suasana pagi hari beli tiket murah di tiket.com nah temen-temen kali ini kita akan coba menginap dan review salah satu Villa dengan nuansa alam Jawa di kota batu namanya Villa Mulyono kota batu sebelum kita lanjut review suasana pagi hari kita pengen kasih informasi kalau kemarin tuh kita pesen Villa Mulyono kota batu ini lewat aplikasi tiket.com nah kebetulan kami pilih Villa 2 suite junior dengan harga 1.740.000 kita belinya pakai kode promo Niko channel yaitu Niko 500k jadi kita dapat potongan harga dan cukup dibayar 1.570.000an nemu harga hotel Villa atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com akan diganti selisihnya dua kali lipat dengan tiket points kalau temen-temen mau menginap di Villa Mulyono kota batu ini atau mau menginap di hotel manapun bisa langsung buka aplikasi tiket.com khusus buat penonton Niko channel ada kode promo spesial nih temen-temen tinggal masukkan kode promonya saat akan melakukan pembayaran biar dapat potongan 10% sampai dengan 500 ribu rupiah periode promo ini sampai dengan 31 Desember 2022 dengan periode menginap kapanpun temen-temen bisa langsung cek detailnya di kolom deskripsi ya beli tiket murah di tiket.com nggak ada alasan lagi nggak pakai tiket.com karena kita ada jaminan harga termurah selamat pagi temen-temen semua nah ini pagi hari ya sekarang jam setengah enam ini tak tunjukkan kalau misalkan kita dari dalam ruangan ini uh mantep cuma disana masih ada kabut ya nanti kalau sudah nggak ada kabut saya akan coba terbangkan drone nih suasananya kalau pagi hari bener ya temen-temen ya kalau tadi malam kan kita dari dalam ruangan dari dalam rumah kita nggak bisa melihat luar nah kalau pagi atau siang hari ini kita bisa melihat keluar uh luar biasa kayak the infinity asik the infinity sekarang kita akan coba keluar uh suasana nih kabut karena memang tadi malam tuh semalaman hujan temen-temen jadi saya kebangun jam 1 atau setengah 2 itu masih krimis akhirnya pagi hari uh berempun ini tanamannya juga yang bikin bagus itu adalah tanaman hijau-hijau kayak gini jadi kelihatan seger banget nah kalau dari luar lihat ke dalam gimana masih kok ini kayak gini ya nih kalau misalkan kita lihat dalam kayak gini wah kayak aquarium wapi tapi temen-temen asli mantep ini sangat recommended sekali ya nanti kita akan coba ke atas ke mana ke balkonnya eh ke rooftopnya kalau misalkan sudah nggak ada kabutnya aja ya ini saya juga mau nerbangkan drone ternyata masih ada kabut nih kita tunjukkan sepintas aja disini masih ada gerimis-gerimisnya dikit temen-temen nih jadi disini itu ada dua untuk vilanya itu yang satu ini kalau yang satunya lagi itu ada kolam renangnya temen-temen di atas itu ya untuk parkirannya sama satu pintu nah kalau temen-temen ingin pesennya itu dua atau kalau ingin sewanya dua jadi disini ada connecting door nya ada pintu penghubung jadi bisa dibakar untuk rame-rame untuk keluarga biasa nantilah kita akan tunjukkan pakai video drone juga suasananya seperti apa ini saya tunjukkan juga temen-temen di dalam sini ya nih nih ini ini tadi malam saya nonton berita sama istri saya sampai tengah malam sampai tengah 12 di sini suantai-santai dan udaranya sangat tinggal dingin banget ya walaupun temen-temen enggak pakai AC di sini memang rumahnya memang enggak ada aslinya dong karena memang sudah dingin luar biasa Nisa kita akan menuju ke balkon eh ke balkon ya Tien ke rooftop dulu sekarang akan saya coba tunjukkan untuk di suasana di parkiran memen dan jalan masuk ke sini ya ini connecting door yang saya sampaikan tadi sana ini jalannya seperti ini temen-temen kayak keinget pas waktu nginep di Bali dulu ya dulu di Bali juga nginep model-model apa namanya Villa seperti ini kalau di Bali kan banyak ya ternyata di Malang Raya Alang Raya itu kota Malang Kabupaten Malang sama kota Batu itu ternyata ada juga temen-temen yang model-modelnya seperti yang di Bali ini kalau kita lihat dari atas ini tuh luar biasa mantep tapi masih mendung masih ada kabutnya ini jadi untuk parkirannya di sini dan aman juga ya temen-temen ya ada pintu gerbangnya gauw wadah banget itu untuk Villa yang satunya di sini ya Villa Mulyono dua atau satu pokok ada dua ini vilanya nih mobil muat tiga mobil nih akan saya tunjukkan di luar ternyata di luar itu jalannya lumayan gede ya kayak gini Oh ini ada kebunnya temen-temen kebun apa ini stroberi apaan ya nih teman-teman ini mantep uh keren kalau misalkan udah nggak mendung nanti kita bisa melihat pemandangan kota batu dan gunung koi sana gunung Arjuna ya Nah teman-teman ini kita mau coba lihat pilihan yang kedua ya Oh yang sana nggak boleh nah kita kesini tadi udah diizinkan sama penjaganya jadi ini memang untuk yang kedua dia ini pakenya tirai gitu modelnya tirai kalau yang satu kan yang kita inapi tadi modelnya kan kaca ya kalau yang ini modelnya tirai bambu jadi lebih ke mana lebih ke bambu-bambuan yang kita inapi itu lebih ada cenderung ada model modernnya jadi kalau ini enggak kelihatan dari luar ini enggak kelihatan dari luar tapi memang enggak dikelilingi tanaman banget ini pintu masuknya di sini pasti parkiran teman-teman tadi teman-teman Oh ini kolamnya B Oh sayangnya ini pas hujan ya tadi ditawari sama Bapak yang masih kalau mau renang boleh kalau mau renang boleh kalau enggak kedinginan ini modelnya kayak gini temen-temen ada kolam renangnya yoh Wah api rek Oh berarti ini terbuka banget ya ini terbuka banget ini nih kalau mau duduk-duduk di sini juga bisa sana B coba lihat pokok karena memang masih belum anu ya masih belum ini kan nanti rencana juga siang ini mau ada tamu temen-temen jadi nyawa dua langsung sekaligus ya jadi ini sudah disterilkan dulu cuma kita tadi izin untuk lihat di sini temen-temen Nah temen-temen kalau mau tahu ratenya berapa langsung saja buka aplikasi tiket.com ya karena di aplikasi tiket.com itu setiap saat harga itu bisa berubah mungkin ada promo ada bonus terus kemudian ada potongan harga dan lain-lain temen-temen Nah kalau yang villa yang kita inapi itu itu kemarin dapat sekitar 1,7 jutaan ya terus kemudian dapat apa potongan harga dari Niko 500k jadi sekitar 1,6 jutaan nih luar biasa kalau ini sih recommended ya B ya ini modelnya kayak anu temen-temen kayak joglo ya yang seperti kita inapi sebelumnya itu model rumahnya bagus di sana juga ada pintunya untuk keluar kesana ini gede banget ini asli kayaknya kemarin tuh saya milih apa milih yang nggak ada kolamnya itu karena pertimbangan bagaimana saya cuma dua orang ya dengan istri saya maksudnya nginep di tempat-tempat yang gede kayak gini yuk sekarang kita menuju rooftop yuk yuk sekarang kita menuju rooftop luar biasa mantep temen-temen nah ini temen-temen karena kita penasaran kan disini ada dua villa ya kita kan nginepnya yang junior double gitu kan itu harganya kemarin dapat 1,7 belum pakai diskon Niko 500k nah kalau yang ini nih ternyata ini jauh lebih besar nih dan ada kolamnya langsung itu kita cek disini harganya sekitar tiga setelah juta ini bisa untuk berapa orang nih banyak yuk iya kan kalau disini sih ya bisa dicek sih ini ada dua kamar tidurnya mana tuh kita ini istri saya langsung buka aplikasi tika.com nanti kalian bisa lihatlah disini fasilitasnya apa aja terus foto-fotonya oh kalau ini disini tuh anu ya full ya terbuka jadi nanti nih apa nih kreanya 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 ini ya kreanya ini tuh nanti bisa langsung dibuka kalau dibuka udah ngeblong gitu kaya anu kaya bener-bener kaya joglo kayak iya jadi kamu kayak outdoor tapi kanan kirinya itu terbuka ini bagus banget kalau malam ya oh ini malam mana malam iya luar biasa nanti saya tunjukkan dalam video ini juga temen-temen ya itu foto-foto dari tika.com temen-temen bisa langsung buka aja aplikasi tika.com bagus temen-temen tinggal temen-temen itu disini tuh ada berapa orang ya kalau mau keluarga tadi apa namanya untuk yang habis ini aja ini ya katanya ada yang mau dua langsung ambil dua jadi kalau misalnya keluarga besar eh ini memang langsung ambil dua villa enak deh iya private gitu loh ini private bener-bener private temen-temen iya sekarang kita menuju ke rooftop kalau mau menuju ke rooftop temen-temen ini kan pintu ya ini kita tinggal belok ke kanan sini belusuan di villa ini ini ada patungnya juga ini dari kamar sini juga bisa temen-temen yuk kita naik ya ke rooftop wih kita udah sampai di rooftopnya asik oh disini ada meja sama kursi banyak temen-temen wah jadi bisa untuk acara ya ini sebenarnya juga ada payungnya juga ini bisa dibuka terus disini ada bandulan ada ayunan ini disini ada kursi juga dan ini memang saya lihat sengaja semuanya dari plastik ya jadi ini bukan rotan plastik sintetis ya biar kalau misalkan kehujanan kepanasan itu aman ini lumayan gede juga di sini mungkin temen-temen bisa langsung bikin acara-acara ya nah tadi yang satu-satu disitu temen-temen itu nggak ada rooftopnya ya cuma bangunannya gede buat keluarga banyak ini bocoku langsung foto-foto mantap ya ini kalau misalkan lagi gak mendung teman-teman disana itu bisa kelihatan kota batu kemudian karena ini mendung ya gak kelihatan ini tadi saya mau menerbangkan drone gak jadi masih mendung ini memang propertif betul dan pembatasnya selain tembok itu juga ada tanaman ya teman-teman disini karena tamannya masih gede disana juga bisa lihat suasana nih disana tuh yang punya rumahnya yang punya oh ternyata gede jadi dia tuh modelnya sini tuh ngotak luar biasa ya mantep kita nunggu sarapan dulu jadi kalau teman-teman disini itu lupa gak bawa bahan masak itu bisa langsung minta tolong ke penjaganya disini tadi saya juga minta tolong untuk belikan sarapan ya karena mau keluar otok males teman-teman dan saya gak tahu jalan disini soalnya mantep nih recommended kali ini luar biasa kalau pas view bagus teman-teman ini kan kita dari dalam kamar ya kita langsung keluar dan view ini keren ya itu sana sih kita keluar dulu karena kaca itu biasanya mantul nah luar biasa teman-teman view nya disana itu ada gunung panderman ternyata gunung panderman teman-teman wah kalau dari apa namanya dari rooftopnya itu kelihatan banget ntar tak zoom ya ini kalau misalkan kita zoom gunungnya dan wuhh mantep jauh senang teman-teman wuhh keren rek ini salah satu rekomendasi villa yang ada di kota batu untuk santai-santai ya dekat dengan wisata selekta ini kita tadi udah pesan makan yuk yuk makan yuk dan ini tadi juga kita habis nge-review drone juga ya disini untuk terbangkan drone mantep namun karena terbang drone di dalam ruangan pun juga mumpuni karena wena tenan nih sarapan yang udah dateng kita mau sarapan dulu di sini jadi kita baru menemukan ternyata ini disini tuh ada pintu geser ya teman-teman lihat nih ya jadi kan kalau tadi kan dari sini kan mungkin langsung kelihatan nah ini kalau mau lebih privasi ya ini tinggal ditutup aja nanti bisa digeser bisa jadi ini bisa kanan-kiri nih kesana bisa ini kesini bisa kalau dibuka pol ya tinggal kini aja jadi kelihatan lebih terang nah ini kita mau makan dulu teman-teman sebenarnya kan meja makan disana cuma kita mau sambil nonton tv disini karena ada internetnya dan juga ada wifi nya kita tadi pesan sama bapaknya ini aku soto soto ayam ini mana sotonya ini ya tapi kalau di vila ini memang saran saya teman-teman bawa bahan-bahan masak ya jadi bisa masak sendiri itu santai-santai karena kita emang gak suka masak sih sebenarnya saya suka masak cuma malas bawa-bawa ngotong-ngotong terus ini juga ya karena kita coba berdua gitu kayaknya kalau masak tuh effortnya terlalu banyak ya kalau mungkin keluarga besar ya enak masak sendiri dong ini tadi kan istri saya sempet posting di instagram ya ternyata sudah ada yang bisa menebak ini namanya ternyata Vila Mulyono jadi lumayan terkenal juga sepertinya ini ini kita tadi pesan soto kita soto terus kemudian ada kerupuk ini tadi kita pesan ke bapak penjaganya disini ya betul bapaknya penjaganya disini tuh ramah banget ramah banget asli teman-teman ini tadi kita ditawari renang disana dan ini tadi seru banget tuh apa coba bapaknya gini pak ini nyarinya jauh tak pak gitu enggak mbak sebenarnya gak jauh cuma sebenarnya disini ada banyak warung cuma saya carikan yang paling enak wah luar biasa tadi ya jadi ini di daerah si domulyo ternyata di apa namanya batu temen-temen wah ternyata sudah mulai panas dan view nya Masya Allah temen-temen wapik banget ya nanti kalau sempet coba tak terbangkan drone sekali lagi temen-temen bisa langsung melihat pemandangan yang ada disana oke mungkin cukup ya video review kita karena kita udah tadi malam sudah kita tunjukkan suasana malam terus kemudian sudah kita tunjukkan seisi villa ini ada apa saja suasana malam pagi hari dan sempet tadi kita tunjukkan ke Villa Mulyono 2 kalau ini yang Villa Mulyono 1 ya yang harganya relatif lebih murah murah separohnya sekitar 1,7 sampai 1,8 jangan lupa pakai kode promonya nico channel ya di nico 500k terus kemudian kalau yang Villa Mulyono 2 tadi di rate nya di sekitaran 3 jutaan 3,5 jutaan jadi temen-temen kalau misalkan mau nginep disini langsung aja buka aplikasi tiket.com dan masukkan kode promo nico 500k supaya dapat potongan 10% sampai dengan 500 ribu rupiah lumayan dapat potongan oke temen-temen ya dan kalau mau nginep disini tempat wisata yang deket apa Masiko? disini deket dengan selekta deket dengan apa namanya kota batu juga tapi memang paling deket disini selekta tinggal sekitar 10-15 menit sudah nyampe oke lah terima kasih ini saya mau sarapan dulu buat temen-temen yang suka dengan channel saya silahkan di subscribe saya juga punya channel satu lagi namanya Drone Jowo dan ada satu lagi Mas Niko tutorial dan nanti rencana istri saya mau bikin channel tapi tidak tahu nanti isinya apa kita tunggu aja sampai istri saya bikin channel karena dari dulu cuma bilang mau bikin channel tapi tidak jadi-jadi karena sibuk kerja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam di channel channel cekibrut ayo terima kasih terima kasih terima kasih